Intro Halo guys, selamat datang kembali dengan TKXGAMING INDONESIAN CHANNEL Alright guys, di video kali ini gue bakal ngebahas 3 hal yang sering banget ditanyain oleh player-player yang ada di Laplace Mobile Nah, pertanyaan ini ya termasuk pertanyaan-pertanyaan baru Tapi ini sering banget ditanyain dan masih menjadi beberapa tanda tanya bagi player-player di Laplace Mobile Nah, disini tuh ada 3 pertanyaan guys Yang pertama adalah tentang apa sih sebenarnya fungsi kristal reforge Yang dismelting dari armor gold level 30 ke atas Nah, yang kedua apa sih bedanya snow capture heart dan nightmare padahal dropnya itu sama Nah, yang ketiga itu adalah Kenapa sih pas di event guild war gue itu gak bisa ikut perang di mid Kan jadi ada 3 bagian ya Itu ada tambang kiri kanan lalu ada mid atau tengah Kenapa gue gak bisa ikut perang di tengah? Nah, ini sering banget ditanyain belakangan ini Jadi gue akan jawab di video kali ini guys Yang pertama gue akan ngebahas dari kristal reforge Nah, ini adalah kristal reforge beda dengan kristal yang ada di star trail Nah, dapetin kristal ini dari mana? Dapetin kristal itu dari kita nge-reforge Atau kita nge-smelting armor gold atau weapon gold level 30 ke atas Contohnya kayak gini Gue punya celana level 40 gold yang udah gak gue pake Nah, ini akan gue smelting Nah, disini kita akan mendapat kristal sebanyak 20 untuk reforge Nah, masalahnya adalah Disini guys, kalian sebenarnya sudah jelas disini tuh ada deskripsinya Dimana material yang digunakan untuk reforge equipment Itu bisa dilakukan setelah atributnya di-lock atau di-kunci Nah, ini kan kebanyakan dari kalian tuh langsung pencet use Terus bingung loh Ini kok masih pake silver star? Terus ini cuma ada-ada mantain Terus mana yang tadi kristal reforgenya gitu Nah, itu disini guys Sebenarnya kalian tinggal lihat tadi disini tuh ada kayak gembok Itu kalian pencet Mana yang gak mau kalian reforge kembali atau reforge ulang Nah, contohnya kayak gini Ketika kalian pilih satu Maka disini ada cost yang harus dibayar Yaitu dengan kristal Disini butuh 18 kristal Nah, cost itu akan bertambah ketika banyak atribut yang ingin kalian lock Misalkan gue disini mau nge-lock attack dan nge-lock feed yang ketiga Maka costnya akan bertambah Contohnya seperti itu Nah, sekarang gue akan coba ya Mereforge senjata Light of Avatar gue nih Oke, ini kita reforge Dan ya, setelah di reforge disini gue mendapatkan STR yang cukup gede dengan feednya lagi Nah, ini menurut gue cukup bagus juga karena BRnya nambah ya Nah, ini kita save Nah, kayak gitu Ini dari kristal reforge Jadi bagi kalian yang bingung sebenernya fungsi kristal ini apa sih gitu Nah, itu fungsinya buat itu Dan kalau ada pertanyaan apakah ini laku dijual di pasaran Ini chance-nya masih 50-50 antara laku atau tidak Dan harganya itu lumayan cukup mahal jika kalian jual Itu sekitar Rp45.000 satu kristalnya Nah, itu bisa kalian pertimbangkan Lalu, yang kedua adalah Apa sih sebenarnya bedanya Snow Capture yang Hard dan Snow Capture yang Nightmare Sekilas, kalau kalian lihat dari tampilan deskripsinya Bahwa disini Difficult yang Hard dan Difficult yang Nightmare itu memiliki loot atau drop yang sama aja Disini kalian cuma melihat Ya, kalau digeser-geser ini sama aja gitu Gak ada perubahan, gak ada perbedaan antara drop-an yang satu dengan yang lainnya gitu Hard dan Nightmare Bedanya adalah disini guys sebenarnya Ketika kalian main yang Hard itu Kalian hanya berkemungkinan mendapatkan item ini aja Sebenarnya hanya mendapatkan item ini aja Lalu, ada chance ternyata di Nightmare untuk mendapatkan Scroll Scroll ini digunakan untuk mengupgrade advance tire dari equipment gold kalian untuk level 60 Beda dengan yang Capture-Capture sebelumnya di mana Nightmare itu mendapatkan drop 200% Nah, beda guys kalau si Snow Capture kalian akan mendapatkan ini Nah, ini Sentry Scroll maupun Punisher Scroll Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah Ini sebenarnya buat apa sih di deskripsi disini masih belum begitu jelas ini digunakan untuk apa Dan cuma ada tombol fuse doang Nah, ini yang sedikit menjadi kebingungan bagi kalian Sebenarnya cara menggunakan seperti ini guys Ketika kalian klik equipment 60 Ya, ini untuk 60 Disini ada tampilan untuk mode advance disini Ada fitur advance Ini kalian klik aja ya functionnya Nah, disini kalian bisa lihat guys Untuk senjata Disini kan di framenya itu dia tuh cuman polos aja gitu Nah, ketika kalian upgrade advance Dia tuh akan nambah guys Dia dari tier yang kosong jadi tier 2 Nah, tier 2 itu benefitnya apa atau keuntungannya apa Disini statusnya akan naik Contohnya ya Kayak pedang gue ini attacknya naik Akurasinya naik Attacknya naik Dari 50 jadi 100 Lalu weapon card attacknya juga naik Nah, ini membutuhkan 15 panisa scroll Dengan harga 1,2 juta silver star Untuk 1 kali advance Nah, ini kalau untuk weapon atau senjata Dia tuh butuhnya yang panisa scroll Sedangkan kalau untuk armor Dia butuhnya yang satu lagi Yang warnanya biru Nah, contohnya tuh Kayak yang di screenshot yang ini Nah, itu guys fungsi dari scroll Dan maka dari itu Mendingan kalian mainnya nightmarenya aja Sebisa mungkin mainnya snow capture nightmare Minta bantuan sama paladin di guild kalian Atau temen kalian Maupun priest atau ranger dari guild maupun temen kalian Karena sayang banget nih kalau kalian gak maininnya nightmare Soalnya itu scrollnya sangat berguna banget Kalau buat nge-upgrade advance Nah, untuk yang ketiga Yaitu pertanyaan yang sering keluar saat event gold war Ini kenapa gue gak bisa ikut perang di tengah sih? Apa bedanya sih sebenarnya perang yang di tengah Dengan perang yang ditambang? Oke, bedanya gini guys Untuk yang ditambang itu adalah Perangnya Dia itu Memperbutkan kayak ada Main gitu Kita jadi harus kayak Macul semacam batu Nah, batu itu tuh ada efek-efek tertentunya Nah, itu Makanya kita harus nambang Nah, ditambang itu Sebenarnya kalian juga bisa tempur Kalian bisa perang juga disana Nah, bedanya dengan yang di mid Yang di mid itu dia kayak main Tower Jadi ada tower-tower yang harus dihancurkan Untuk mendapatkan poin Untuk kemenangan guild Nah, satu tower itu Dihargai 100 Atau Bernilai 100 Nah Banyak dari kalian tuh yang bingung Kok Gue gak bisa masuk mid gitu Kenapa gue gak bisa masuk ke tengah? Nah, itu Sebenarnya Adalah Kalian harusnya ngeceknya disini Kalau di Label City Ada NPC guild manager Kalian ke guild manager Lalu ada pilihan nih Appoint a battle elite Yang bisa nge-appoint a battle elite Ataupun Yang memberikan hak Untuk kalian masuk ke wilayah tengah Adalah Deputi Ataupun Leader Wakil ataupun Ketua guild kalian Yang bisa memberikan Appointment Atau izin kalian masuk ke Wilayah tengah Nah, itu untuk Menyatakan bahwa Oke, kalian boleh ini masuk ke tengah Nah, itu hanyalah deputi ketua Dan untuk ngecek Apakah kalian dipilih Atau tidak Nah, itu sebenarnya dipilih yang ketiga guys Check if battle elite Jadi ketika kalian klik Dan ada tulisan You are a battle elite Atau kalian adalah battle elite Berarti kalian bisa masuk ke tengah Tapi kalau ada tulisan Tapi kalau ada tulisannya gini misalkan You are not a battle elite Jadi kalian bukan battle elite Berarti kalian gak bisa masuk ke tengah Kalian hanya bisa Main di tambang kiri Atau tambang kanan Nah, itu guys Gue udah coba Untuk menjawab Keresahan kalian nih Ketika event guild war Terutama di guild gue juga kayak gitu sih Banyak banget yang bilang Bang, kok gue gak bisa masuk ke tengah sih Ini kenapa deh Padahal Gue statusnya elite Nah, yang dimaksud elite itu Bukan Status disini guys Bukan status Position elite disini Bukan status Ini ada disciple Ini sebenarnya harusnya ada elite ya Harusnya disini ada elite Nah, sebenarnya disitu ada elite Bukan elite posisi disitu Mau dia elder sekalipun Dia deputy sekalipun Kalau tidak diberikan hak Appoint battle elite ini Dia gak akan bisa Nah, mungkin Ini bisa menjawab pertanyaan kalian ya Selama ini dilontarkan di kolom chat guild juga Mungkin dari teman-teman guild di server lain Semoga ini membantu Kalau suka Jangan lupa di like, comment, and subscribe See the next video Bye-bye Bye Bye-bye Jangan lupa di like, comment, and subscribe 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 Jangan lupa di like, comment, and subscribe